Halo semuanya, welcome back to youtube channel Kevin Jonathan Selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir ke youtube channel gue Hari ini konten game Samurai Training New Era Jadi ada beberapa viewers gue yang nanya ke gue bang Downloadnya dimana? Kedua, bang cara dapet Naruto Rikudo gimana? Dan yang ketiga, bang gimana sih caranya untuk naikin power biar cepat? Oke, ini gue akan bahas semuanya di satu video ya guys ya Yang pertama untuk download Untuk download ya, untuk download itu kalian bisa langsung ke playstore atau appstore ya Samurai Training New Era ini tuh banyak banget kopian gamenya teman-teman Sebenernya sama-sama aja ya untuk dalam-dalamnya Tapi buat top up kalian harus di AFK Naruto ya Itu ada di web browser Nanti bakalan gue kasih tau linknya kalau misalnya kalian mau minta Itu bisa top up lewat pulsa teman-teman Oke, nah yang kedua bang gimana caranya dapetin Naruto Rikudo Nah, Naruto Rikudo itu Kalau menurut gue ya guys ya Bisa kalian dapetin di event-event tertentu Tapi menurut gue, buat kalian yang free player Ya, gue saranin kalian itu ngedapetin si Naruto Rikudonya itu Dari event yang ini teman-teman Dari event yang ini ya Event Ninja Medal Ini kalau nggak salah itu dulunya event stick Ya, ada daging-daging gitu Sekarang udah dirubah resource-nya Bentukannya jadi medal ya Dulunya kayak gini teman-teman Wakil beef stick Nah, ini eventnya itu sekarang gantinya jadi si ninja medal Nah, ini tuh worth it banget buat free player Karena dengan modal 12 ribu diamond Kalian bisa nukerin si Naruto Rikudo dengan ninja medalnya ini sebanyak 5 Nah, buat ngumpulin resource-nya itu kayak gimana bang nanti Nah, untuk ngumpulin resource-nya Kalian tuh tinggal ke daily intense Nah, ini kan nanti kalian bisa dapet HD dari sini ya teman-teman ya Nah, ini sedikit tips aja yang bakalan gue spill Kalian tinggal banyakin aja ini teman-teman Kalian banyakin Kalian banyakin Ini juga kalian banyakin aja Ini juga kalian banyakin Nah, pentingnya disini kalian tuh ratenya harus 2x teman-teman Jadi nggak bisa kalian tinggalin ratenya 2x itu secara gratisan Biar makin banyak nggak bisa Nanti kereset teman-teman Jadi lebih baik kalian beli Tapi yang ratenya ini Yang gratisan 2x sehari Ya, tergantung VIP Kalian tuh langsung di-rate aja Biar nggak kereset ya Karena sayang teman-teman Nanti kereset Nah, itu tips dari gue juga ya Nah, ini juga worth it teman-teman 180 diamond ya atau gold Untuk di ninja medal nanti Nah, ini sama 2x aja Ini 2x Nah, kalau untuk yang terakhir Itu menurut gue nggak worth it guys Karena mahal banget ya Kalau yang ini mahal banget teman-teman Lebih baik kalian yaudahlah Kalian rate 2x 2x aja Tapi kalau misalnya kalian sultan Kalian bisa langsung beli 4x Terserah kalian ya Itu sih bebas teman-teman Nah, itu untuk Naruto Rikudo Nah, kemudian Bang, gimana caranya lu biar bisa Dapetin power sebegitu cepatnya bang? Nah, ini gue pengen kasih tau ya Sebenernya kunci dari power Ya teman-teman ya Pertama pastinya upgrade Itu pasti Yang kedua ada gear Ada gear Nah, ini ada mystic stone teman-teman Mystic stone ini ya Mystic stone ini Itu kalian bisa Dapetin dari Boss teman-teman ya Dari boss Nah, dari boss ya teman-teman ya Kalian bisa langsung Ke mystic stone aja nih Nah, di mystic stone ini Nanti akan ada Atribute-atribute gratisan Yang bisa kalian Dapetin Nih, kayak attack HP buff Dan lain-lain teman-teman ya Nah, ini tuh Nambah powernya cepat banget Kemudian ada mark Mark juga sama Mark tuh penting banget teman-teman ya Ini penting banget Untuk kalian upgrade Dan kalian cari Teman-teman ya Kemudian Di sini ya Yang paling penting juga Ada cultivate Ini udah gue bahas juga di video sebelumnya ya Kalian bisa langsung searching aja Di youtube channel gue Ini tuh penting banget Minimal ya Minimal banget Itu di level 10 Udah paling bagus teman-teman Jadi kalian fokusin dulu Pertama itu menurut gue ya Fokusin dulu untuk heater Kemudian fokusin dulu Untuk Tipe support yang Ngasih damage Atau healer reduction Itu penting Jadi fokusin satu-satu dulu Nah Gangan kalah pentingnya itu Ada weapon teman-teman Nah ini weaponnya juga penting banget coy Weapon ini menurut gue Salah satu Pendongkrak Battle power juga ya Nah Berhubung ada event Group buying Yang menurut gue worth it banget Kalian cuma modal Sekitar Seribu Kalian bisa dapet Sepuluh Weapon orange random Jadi ini Bagus banget Buat kalian para free player ya Kalau untuk kebawah-kebawahnya Ya itu Terserah kalian lah ya Jadi kalian langsung aja Sebelum kehabisan coy Nah disini juga Gue pengen kasih tau Ini tuh juga worth it ya Permanent pass tuh juga worth it Buat kalian beli Itu modal 300 ribu atau 400 ribu Kalian udah bisa Enak lah buat main game ini Game ini menurut gue Gak akan cepet Dead game ya Karena Terbukti udah hampir 2 tahun atau 3 tahun gitu Game ini tetep Enak untuk dimainin Dan Kalau misalnya kalian bisa lihat Disini gue defense nya Menang-menang terus Tercuali gue lawan Dabi ya Lawan Dabi ini gue juga Kalah coy Lawan Nikhil Gila Gue juga bingung Oke Kalau misalnya kalian mau kasih tau Atau pengen tau Gitu ya Ke gue tentang Tutor defense Boleh langsung ke Kolom komentar Tapi kalau misalnya kalian pengen nanya Bang Bikin defense Atau bikin lain yang bagus Kayak gimana Kalian langsung aja komen di bawah Gue bahkan buatin videonya Jadi untuk 3 pertanyaan dari viewers gue Udah gue jawab di video ini ya guys ya Semoga membantu Dan jangan lupa ini ada Sakura gift ya Untuk event di server 600an Ini Bagus juga sih Kalau menurut gue ya Jadi ikutin aja Gak usah ragu lah Untuk ikut event gitu Oke Sampai sini aja dulu guys Untuk videonya Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa klik tombol like Subscribe Dan juga share video ini Ke teman-teman kalian ya guys ya Dan jangan lupa Kalau misalnya kalian pengen nanya Tentang defense lineup Gue langsung buatin Dan gue juga Kemungkinan bakal review Naruto Rikudo gue Dikit lagi nih Bisa gue upgrade coy Tinggal Butuh 45 Semoga ini bisa kebeli Di event Meitur Terume ya Atau event Sakura Oke Sampai jumpa di next video Bye bye teman-teman Sampai jumpa di next video